Silahkan dijawab, waktu 2 menit. Hampir 48 persen populasi Gen Z ini ada secara realita. Dengan segala strata kehidupannya dari masyarakat paling bawah sampai yang paling atas. Nah makanya tadi kita punya kebijakan, untuk PPSU gak perlu ribet kerja dengan ijasa. Tidak perlu ijasain SMP, SD sudah bisa bekerja. Karena PPSU itu cuma menjadi tim pekerja untuk menjaga kebersihan. Kita tingkatkan lagi kepada yang jejang yang lebih tinggi, SMP misalnya. Dunia digital ini dunia yang bisa dijamah oleh anak-anak. Untuk itulah kita akan membangun balai rakyat, di sana akan tempat BLK Modern. BLK Modern ini bisa bukan hanya balai latihan kerja untuk mesin, tapi bisa dengan komputerisasi. Banyak para swasta membuka sekolah-sekolah animasi. Saya tidak ingin menyebutkan, tapi banyak sekali jurusan-jurusan seperti ini. Mungkin kita akan aneh mendengar, banyak anak Indonesia menjadi kreator-kreator pembuat animasi dunia. Bahkan film Avatar, itu hampir 18 anak Indonesia yang bekerja di Indonesia untuk mensuplai Disney misalnya. Itu bagian dari anak-anak gensi yang memang populasinya besar dan potisinya bisa dikembangkan, tinggal kita memberikan jurusan-jurusan kepada mereka. Nah itulah menjadi hotline 24 jam menjadi utama agar mereka mempunyai guidance. Apa yang harus mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan. Mudah-mudahan dengan itu penjuruan untuk gensi ini tidak menjadi salah arah. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Masih ada sesuatu. Sudah cukup baik. Oke baik. Baik bisa dimulai mungkin timernya. Selanjutnya kami persilahkan calon wakil gubernur nomor urut 1 Bapak Suswono untuk menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor urut 3. Pak Suswono waktu Anda 1 menit silahkan. Ya tentu kami akan memastikan gensi tidak perlu khawatir karena kami akan menciptakan lapangan kerja yang cukup banyak. Pertama tentu adalah mendorong wira usaha muda. Dan dengan program apa? Inkubasi dan akses modal. Karena anak-anak muda ini anak-anak kreatif. Asal didorong dengan diberikan permodalan insya Allah mereka akan tumbul kreatifitasnya. Kemudian juga akan dilibatkan dalam gerakan sosial. Dan lingkungan. Sekarang ini anak-anak muda luar biasa. Kepeduliannya terhadap lingkungan. Berapa kali kita melihat gerakan-gerakan untuk membersihkan sampah. Begitu cepatnya antusiasme dari mereka-mereka yang merespon gerakan anak-anak muda. Dan yang lebih penting lagi adalah pelatihan siap kerja. Dan nanti anak-anak muda akan magang di provinsi. Baik di BUMD maupun di kantor gubernur. Jadi mereka akan mendapatkan pelajaran langsung di lapangan. Terima kasih. Baik terima kasih. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2. Bapak Kun Wardana menanggapi calon. Jawaban calon wakil gubernur nomor urut 3. Kami persatukan kepada calon wakil gubernur.